Video ini didukung oleh Ashiri Art, kontraktor rancang bangun masjid, arsitektur, dan kaligrafi. Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! terima menonton! Terima kasih telah 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 menonton! berpikirkan bahwa ini ada soalan meluntut ke bawah soalan, tidak ada soalan jadi apa yang dirapikan kalau nulis itu kan ada semacam kalau yang kelebihan dikerik, kalau yang kurang ditambah sampai halus sekali nulis, sekali jadi bagus kalam ini juga dicek juga, ini terlalu tegak, ini kalam rik akhir kalam rik akhir iya berpengaruh tapi kan standar kemiringannya itu dibiasakan soalnya nanti kalau ketemu sulus yang memanjang, tarikan yang memanjang itu nanti kalau terlalu gini tanganmu kaku nanti, susah kurang miring sedikit, ini untuk rik akhirnya karena ini untuk rik akhirnya, terlalu tegak jadi saya ketikan goreng sini kan tidak pas, karena kurang miring lebih miring sedikit karena jangkauannya panjang-panjang maski tidak terlalu miring, dia seandung gure rik A taruhlah rik A sulus itu 45 derajat kalau nulis itu tidak sampai 45 tidak tarik itu rik A rik A mungkin paling sekitar 25 mungkin ya aku gak pernah ngukur derajat malah biasanya kemiringan dari kemiringan ini aja kemiringan apa namanya, kalam aja kenyaman tangan saya gitu soalnya tiap kaligrafer beda-beda ada yang miring banget itu ada ada yang tegak, tapi kalau sampean sampean bikin sulus dengan kalam yang terlalu tegak nanti kesulitan, ketika narik alip yang panjang alip itu kalau udah komposi susunan rapet itu bisa sampai 14 titik kemiringannya sama seperti mirip cutter ini sampe gini kan sampe gini kan kalau tegak gimana kan, ini kan mesti jengok-jengok-jengok gitu masalah ya kan ya tiap soalnya, siap sulit ke situ ya tiap ngasih ya tiap ngasih tapi diantara sulus koronik lah ya diantara hampir ngasih hampir hampir mirip tapi tetep ngasih ya tiap ngasih ya kalau Rik A itu memang diantara sulus koronik lah ya tiap ngasih ya tiap banyak variasi yeah break kalauhester itu biasanya karam-kalam surus itu kalam tengah-tengah itu Juhani, Juhani saya kasteng pakai kalam Juhani itu malah saya kasteng pakai kalam Karena dia juga melipat-lipat itu Kalau suka melipat Nasgi itu Jata Nasgi Jata Ya iya pasti Karena kalam Masternya beda-beda juga Tergantung kebiasaannya Cuma tetap dia belajar Pemotongan kalam tidak ada gurunya Ada salat ilmunya Masa sampai menulis-menulis pakai kalam rikahnya Ya gak mungkin gurunya lajarin begitu Karena jangkauannya nanti kalau sudah ditarik Beda Itu butuh kemiringan yang agak Agak miring sedikit daripada kalam rikah Itu kalam rikah Kalam rikah Jadi ketika gores itu Tarikan putar-putarannya itu akhirnya gendol Gendol disini Karena diangkatnya gak bisa Kesulitan Gak bisa diangkat Kalau kalamnya miring kan enak Diangkat tinggal gini aja Jadi putar gitu Sudah otomatis Bahannya sudah otomatis Kasus karena kalamu Makanya kan kemarin Apa gimana Inham malta kolamaka Hamalta kotoka Kalau potongan kalamu itu jelek ya Kaligrafnya mau jelek ya Jadi itu seperti itu Seperti ini kan susah kan Akhirnya kan diputar Karena kalam potongan kalamu salah Kalam ini adalah penentu utama Awalnya Dasar utama Penentu utama Dan juga kuncinya Kuncinya kamu bisa nulis bagi sebetulnya Dari potongan kalamu dulu Dicek dulu sama gurunya Oh udah bener Nanti saya akan cek-cek satu persatu kalamnya Nanti akan ketauan Sehingga kalau kalamnya salah Itu kasusnya nanti Ketika gores di posisi-posisi titik Dero Kemen Itu akan kesulitan Ya Supaya Muncernya akan kesulahan Kan mainnya kan diputar Diputar Ada juga yang diarsir boleh Yang penting intinya Gurunya sama Gurunya sama Dan dia digores Bukan ditabur Kalau lomba kaligrafi terang Itu yang penting diputar Bawahnya Kalau yang untuk sulut adi Itu Bukulet ya Dibutar Atau diputar Tapi kalau sulut jari Itu wajib diputar Kalam itu gede-gede Kan soalnya Dia rata-rata 7-8 mili Diputar Tapi kelihatan Jalannya kalam itu Kere-kere-kere-kere Diputar Gini Sudah diputar Balu lagi Ketika ketemu mem Ekor roh Ekor-rekor yang Dibis-bis Itu kayak jai Yang kecil Yang bawahnya Itu kan otomatiskan Menipis itu Itu harus diputar Itu kalam Tapi gak apa-apa Sudah tahu Ini kan ada yang bagus Ada yang lumayan bagus Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!